Intro Baik, masih di WIB dan kita masih melihat para peserta kita akan bertarung di TTS TK TK Suwi Hewan yang dijadikan sate, apakah ayam ini punya siapa? Ayam ini punya siapa? Apa ya, kita udah kerja keras kalau sampai meleset? Ini sebetulnya istilah saja, istilah saja ya, baru ngomong Kita lihat, hewan yang dijadikan sate, apa itu? Pensiun dah Maksudnya apa? Emang hidup tuh bisa pensiun? Hewan yang anggap kambing tuh satu pekerjaan pak Pak, pensiun tuh kalau kita ada gaji gitu Kita pensiun pak Kadang-kadang bukan hanya pekerjaan dan manusia yang pensiun Memang pada dasarnya harusnya pensiun adalah disaat orang ketika punya pekerjaan Dan dia karena usia dan karena aturan dia berhenti sudah bekerja Itu disebut pensiun Itu adalah istilah umum zaman dulu Kadang-kadang anda punya barang dan anda sudah punya barang yang baru Itu diistilahkan, aduh pensiun nih Karena sudah tidak digunakan lagi Kan ada duit digaji gitu pak biasanya Oh gak harus, kalau benar siapa yang gaji? Pak, berarti kalau sate... Misalnya nih saya punya handphone nih lama Wah beli handphone baru Wah Yang lama kemanain? Sorry ya, udah dipensiunin Jangan kan handphone nomor aja Ditanya, nomor yang lama? Wah nomornya itu udah pensiun Pak Pak, beli sate Sate aja pak, sate kambing pensiun Enggak Anda gak perlu tahu Karena kalau gak perlu ngomong Kambing pensiun dia udah tahu Ini penjual satenya, pak tanya Pak, beli sate Sate apa? Sate kambing pensiun Enggak perlu, kalau itu mau Saya tanya Papa, beli sate dong pak Yang beli mana sih? Saya yang beli, dia pesanasi dulu pak Satu-satu Saya yang beli sate, dia pesanasi duduk doang Apa, beli apa? Beli sate Beli apa? Sate Nah, lihat saya jual gaduh-gaduh Baik ya Udah, udah Cepuk ya Paham? Paham, udah A2 Turun, kawang Oke Baik, kita lihat semuanya sudah paham Semuanya masih ada satu soal lagi Untuk diperebutkan Tangan di atas bel Siap-siap Di sini ada satu soal lagi Ada enam kotak ya Huruf E di kotak kelima Di rumah sakit Ibu melahirkan dibantu? Dibantu Dibantu dokter maksudnya Dibantu Suster juga bisa Eh, tiga Dibantu ngeden Dua Ngeden Satu silahkan tim A Ya, ngeden bisa Kita kunci Tim A ngeden Ngeden Tim B Ngeden Operasi cesar Itu bisa tel musik pak Di dalam kamar operasinya Apakah ngeden? Apakah sinden? Atau mungkin jawaban yang lain Dibantu Di rumah sakit Ibu melahirkan dibantu? Ngeden Silahkan loh ini Ngeden Ngeden Bener ngeden Silahkan loh Karena kalau misalnya Dia dipaksakan Itu bisa Kelopak matanya Bisa pecah dia Makanya merah-merah Seperti itu Pak, kalau operasi cesar Lu gini Cik cik Itu joket pak Tadi bener Kalau cesar Pertanyaan saya Kalau cesar Emang harus ngeden pak Melahirkan juga pak Kalau cesar Ini saya kasih tau Ini saya kasih tau Ini kalau dibantu itu Ini perlu anda ketahui Makanya Sangat terbantu Kalau mungkin BPJS Bisa membantu Seperti itu ya Ini kalau Sampai Lahirnya Cesar Cesar Itu dibanding normal Biayanya mahal-mahal Nah, itu suaminya Bisa ngeden loh Nyari biayanya Harus ngeden Nyari biayanya Terus ngeden 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 Mas, ada kesempatan Untuk menyusuk Karena nanti masih Akan ada Quiz psikologis Lalu sabernya Bapak Bapak, mas rimulat sih Masuk ke mata Bapak, diminum dulu dong Minum Masuk ke sini Harusnya kemana? Kan ada yang kiri ya Oke, baik Jika tadi di bawah sebelumnya Kita melihat Sudah melihat Wawasan akademis mereka Tapi sekarang saatnya Kedua tim akan kita uji Wawasan psikologisnya ya Di quiz Psikologis Baik Ini tes psikologis ini Saya akan membacakan sebuah kalimat cerita Soal cerita Dan nanti akan ada pertanyaan Dari soal cerita itu Untuk soal psikologis yang pertama Perhatikan soalnya baik-baik ya Ini berkaitan dengan workaholic Orang gila kerja Mamat Masuk Ingat ya Ini berkaitan dengan Hitungan waktu Ada lagi sih mamat Mamat masuk ke kantor Jam 5 pagi Keluar kantor Jam 5 sore Mamat Budi Masuk ke kantor Jam 6 pagi Keluar kantor Jam 7 pagi Sedangkan Wawan Masuk kantor Jam 7 pagi Keluar kantor Jam 5 pagi Siapakah yang paling gila kerja Di antara mereka Mundur Harinya Mamat Budi Tim B Budi Budi karena Budi kerja Masuk jam 6 pagi Pulang jam 7 pagi Tapi beda hari Menurut Anda 6 pagi Kerja jam 1 sejam doang Pasti 6 pagi 7 paginya Udah beda hari Berarti 25 jam 25 jam Ya Jawaban Anda karena itu Sebenarnya mamat ya Karena mamat itu 3 hari Ya kan lu aja bisa Berpikiran bahwa itu Hari yang berbeda Si mamat juga jam 5 sorenya tuh Bukan Nih Masuk Senin Jam 5 sorenya Hari Ramu Dia baru keluar Apakah dia penama Atau si mamat Berarti jawabannya Tim B tadi menjawab Budi Budi tim B Tim A menjawab Mamat sama Wawan Dan jawaban yang benar adalah Setelah yang satu ini Di dalam kantor itu si mamat Si Budi si Wawan tuh ngapain Dia ngapain sampe Jam 5 sore baru keluar Si mamat Itu mamat Budi Wawan ngapain Mamat pelok Jangan bamba Jangan bamba Jangan bamba nicjain Sampai jumpa Tidak